Lalu seperti apa sebenarnya gambaran transaksi internasional BNI? Kami akan mengulasinya bersama Henry Panjaitan, Direktur Treasury dan Internasional BNI. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mas Gibran. Ya, Pak Henry kalau kita lihat kan ini sebagai bank BUMN dan juga bank lokal yang memiliki jaringan luar negeri terbanyak. Bagaimana sebenarnya evaluasi BNI terhadap bisnis di International Banking pada 2020 dari segi kredit aset hingga fee-based income? Terima kasih Pak Gibran. Jadi ini puji syukur selama 10 tahun terakhir kita telah melakukan sebenarnya transformasi bisnis yang sebelumnya memang kita agak lebih tidak terkontrol dalam konteks pemberian kredit di luar negeri karena kita banyak masuk ke lokal market yang tidak ada hubungan dengan Indonesia. 10 tahun terakhir kita merubah model bisnis di mana 90% dari aset kita, khususnya aset kredit itu sudah masuk yang kita sebut namanya Indonesian Related Business. Dalam hal ini bisa juga perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah go internasional atau supplier and buyer dari perusahaan-perusahaan blue chip atau tier one perusahaan yang ada di Indonesia. Ini yang membantu kita untuk bagaimana mengarungi posisi 2020 dan 2021 di mana memang kita sekarang terhit di pandemi 2019. Jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan dari aset itu kita berhasil tumbuh 26,8% di tahun 2020. Dan untuk kredit kita berhasil tumbuh di 25,7% di mana kredit di campang luar negeri itu menempati sekitar 51% dari total kredit falas yang dibuku di GNI secara total. Dan aset di luar negeri itu kurang lebih sudah menuduki 10% dari total aset dari grup GNI. Ini yang menjadi hasil 2020, hasil dari perubahan strategi bisnis yang kita sudah mulai 10 tahun lalu. Nah kalau kita lihat dari segi income-nya ya, jadi laba di tahun 2020 bahkan kita tumbuh 67% year on year, di mana ini didukung dengan peningkatan dari net interest income, yaitu selisih antara interest income dan interest cost, di mana net EE kita tumbuh 61,6%. Dan fee-based income kita berhasil tumbuh di angka 49,7%. Nah apa yang akan kami lakukan di tahun 2021, kita menargetkan pertumbuhan di sekitar 20%. Nah ini disupport dengan proyeksi dari IMF, di mana pertumbuhan dari emerging market itu kurang lebih sekitar 6%. Jadi kita 2021 tetap confidence tumbuh positif di angka 20%. Dengan confidence tumbuh di angka 20% di tahun 2021. Dan kalau kita lihat, BNI ini memiliki enam kantor cabang luar negeri atau KCLN, dan juga satu sub-branch. Dan kalau kita lihat keistimewaan masing-masing kantor cabang ini dari segi bisnis seperti apa sebenarnya? Dari segi bisnis, manakah sebenarnya yang paling berkontribusi besar utama dalam bisnis internasional selama pandemi? Kita punya enam kantor cabang luar negeri dan satu sub-branch di Osaka. Jadi kita 2021 ke depan, kita mempunyai, kita sebut strategic value. Jadi ada tiga strategic value. Satu kita adalah cabang luar negeri akan menjadi source of international funding. Artinya, enam kantor cabang luar negeri ini akan kami gunakan untuk melakukan sinergi dengan local bank di sana. Jadi koresponden BNI, dan juga non-bank di luar yang mempunyai sumber dana. Dan kita akan gunakan untuk membangun atau membiayai proyek-proyek yang baik di Indonesia atau proyek-proyek dari perusahaan Indonesia yang go internasional. Jadi kita akan mendapatkan dana murah dari luar melalui cabang kita. Yang kedua adalah, yang menarik adalah, yang kedua adalah go global with BNI. Ini yang menarik, karena pengalaman kita adalah banyak perusahaan Indonesia ini yang merasa kesulitan pada saat mereka mau go global. Sebagai kita tahu, bahwa memang pada saat perusahaan ke luar negeri tentu nanti mereka akan ditanyakan mengenai KYC dan juga boleh dibilang akses ke marketnya relatif susah. Makanya enam kantor cabang di luar negeri kita akan dijadikan sebagai gate untuk memudahkan perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah mature di Indonesia dan sudah punya pengalaman khususnya untuk melakukan ekspor. Dan kita akan bawa mereka ke luar negeri, kita akan bantu untuk membukakan account dan bahkan kita akan bantu untuk pembiayaan pada saat mereka di luar negeri. Dan itu tidak stop di juga. Nanti kita juga akan membantu untuk masuk ke lokal banking sistem di sana sehingga nanti dia bisa dapat pembiayaan tidak hanya dari BNI di cabang luar negeri juga akan kita gunakan untuk meng-attract investor yang akan masuk ke Indonesia. Jadi nanti kita berbicara sama dengan BKPM, dengan Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Nah sekarang ada ide bahwa kita sudah membentuk yang namanya International Desk. Kita sudah punya negara, tiga negara yang kita sudah set up yaitu di Jepang dan di Korea dan di Cina dan di Hong Kong. Nah kalau kita lihat apa sebenarnya? Pak Henry kalau kita lihat melatar belakangnya begitu pembentukan Korean Dash apakah ke depannya memang dengan pembentukan Korean Dash tersebut akan ada future yang lebih baik lagi? Jadi gini, terkait dengan Korean Dash memang ada beberapa latar belakang yang kita jadikan dasar kita membuat Korean Dash. Pertama, Korea ini sebenarnya sudah berhubungan dengan BNI sejak tahun 73. Ya sudah lama sekali. Dan pada kuartal ketiga tahun 2020 investasi Korea ke Indonesia itu cukup besar, sekitar 1,1 miliar USD. Bahkan kalau kita lihat dari transaksi trade antara Korea dan Indonesia di tengah pandemik ini posisi Januari 2021 dibanding posisi Januari 2020 tetap tumbuh di 8,5 persen. Dan itu menjadi latar belakang kenapa kita harus bikin Korean Dash. Dan ada beberapa alasan lagi. Pertama adalah bahwa tahun 2019 ini kita sudah Indonesia sudah menantangkan yang namanya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan yang kedua BKPM telah menantangi MOU dengan KIND atau Korean Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation. Jadi ini yang mendasarkan bahwa berarti BNI harus ambil peran di situ. Dan yang alasan berikutnya adalah sudah ada sekitar 2.000 perusahaan Korea yang sudah beroperasi Indonesia. Ini yang menjadi peluang bagi kita untuk men-serve 2.000 perusahaan Indonesia. Sekarang kurang lebih kita sudah men-serve sekitar 400-500 perusahaan. Jadi masih ada 1.500 perusahaan yang harus kita serve. Dan kalau lihat dari transaksi ekspor-impor kita di Indonesia dan di Korea itu untuk LC ekspor itu sudah ada sekitar 250 juta dan untuk LC import sekitar 51 juta. Kita juga punya 18 bank Korea yang menjadi korresponden kita dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah bank Hibara atau bank Indonesia yang beroperasi di Korea itu adalah satu-satunya BNI. Jadi ini yang menjadi dasar kita bahwa Korean Days harus dibentuk. Pak, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya strategi BNI, KCL, Nseoul untuk sebagai investment dan juga information center, Pak? Jadi dalam konteks Korean Days nanti, Pak jadi sebenarnya adalah ini koordinasi antara kantor cabang di luar negeri di Seoul dan juga ada yang namanya Korean Days yang letakkan di kantor pusat. Jadi ibaratnya ini partnership antara cabang luar negeri dan head office. Nah, yang kita lakukan di cabang Seoul ini kita melakukan perbaikan baik SDM, bis model, dan terakhir adalah kami merelokasi kantor cabang kita yang ada di Seoul. Sekarang mereka sudah berkantor di gedung Korean Chamber of Commerce Industry di Seoul. jadi lokasi gedungnya sangat prime karena disinilah tempat investor dan trader itu berkumpul. Jadi diharapkan strategi relokasi gedung di gedung Korea Chamber of Commerce Industry yang sudah kita pindah tanggal 22 Maret 2021 kemarin itu menjadi breakthrough bagaimana Indonesia melalui BNI itu hadir di tengah crowd dari investment proses dan trade proses di situ ada exhibition hall yang secara daily basis weekly basis mereka melakukan acara-acara investment forum dan trade forum nah itu kita hadir di situ jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini selamat menikmati